Di luar sana, ada anak-anak yang buta sekaligus tuli, benar-benar terputus dunia darinya. Saat besar, bisa sukses, bisa berkarya, menginspirasi orang lain. Di luar sana juga, ada anak-anak yang sejak kecil harus kerja keras, bangun jam 5, kerja, badan kurus, kurang makan, keluarga miskin, baju tidak ganti. Saat besar, bisa sukses, bisa. Besok-besok ternyata sekolah tinggi, punya karir top. Di luar sana, banyak yang lahir dari keluarga dengan orang tua jahat, dipukuli sejak kecil, dicaci, diteriaki, bahkan ada yang diperkosa, dan lain-lain. Kalau mau mengacu definisi zaman now, anak-anak ini super trauma. Tapi saat besar, bisa sukses, bisa. Banyak anak-anak ini yang akhirnya besar dengan akhlak baik, bermanfaat. Jeti, berhentilah drama di medsos, bilang orang tua saya itu jahat. Keluarga saya tuh begini, saya trauma. Jadilah saya begini. Ini karena saya trauma sejak kecil, tidak dididik dengan baik. Kawan, kita bukan orang paling susah sedunia. Kita itu cukup makan, bisa sekolah, fisik sehat, punya handphone bagus, tidak dipaksa kerja sejak kecil, dan lain-lain. Jeti kenapa harus drama? Orang lain itu terus maju, move on, terus memperbaiki dirinya, terus belajar, bekerja keras, tahan banting. Kenapa kita malah memilih sebaliknya? Sibuk main handphone setiap hari, setiap jam, dan menyalahkan semua yang sudah terjadi. Temanku, buanglah pola pikir begini, berhentilah menilai orang lain yang taksek. Jangan-jangan kita sendiri, meracuni diri sendiri, untuk kemudian terus saja mengasihani diri sendiri. Masa lalu tidak bisa dirubah. Semua yang sudah terjadi dan sudah kita lewati, hanya bisa dijadikan pembelajaran dan pengalaman hidup di masa depan. Tetapi masa depan masih bisa kita rubah, saatnya bangkit dan menjadi pribadi yang semakin baik. Kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, tetapi kita tidak bisa hidup di dalamnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.